Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, kelas 237-239. Nah, ini dia terjemahannya. Nah, ya kamu telah mempelajari beberapa teks tentang binatang. Sekarang, kamu akan membaca teks yang cukup panjang tentang objek yang tidak hidup atau material atau bahan-bahan ya. Mari kita baca teks tersebut bersama-sama. Jadi, pertama, dengarkan guru mengucapkannya secara seksama. Kemudian, ucapkan oleh kalian secara bersama-sama. Ucapkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini dia bahan-bahan atau material-material. Nah, dunia kita terdiri dari berbagai macam material atau bahan-bahan yang berbeda. Seperti metal, logam berasal dari bebatuan. Kemudian, kayu berasal dari pohon. Plastik dan gelas dibuat di pabrik keramik terbuat atau bahannya dari lumpur dan tanah liat. Nah, kebanyakan pabrik Oh, pabrik kain dibuat dari bahan, dari bagian dari tumbuhan dan hewan. Kita menggunakan material-material ini untuk membangun rumah kita dan membuat benda-benda yang kita gunakan keseharian, dalam sehari-hari. Seperti pakaian ya, sepatu, perabot rumah, dan macam-macamnya. Dan juga mobil, motor, segala macamnya juga dari bahan-bahan seperti ini, material-material ini. Sebuah material atau bahan yang dapat menyerap air dengan baik itu dikatakan dengan sebagai bahan penyerap, bahan penyerap air. Bahan yang tahan dengan air disebut dengan bahan yang tahan air, waterproof. Isu, ya, terbuat dari kertas yang mempunyai daya serap khusus, ya, kertas yang khusus, ya. Beberapa bahan seperti logam, ya, terasa dingin saat kita menyentuhnya. Karena logam tersebut menarik panas, ya, dari tangan kita. Nah, mereka dikatakan sebagai bahan konduktor thermal yang baik. Bahan lainnya, seperti kayu, terasa hangat sangat saat disentuh. Mereka tidak menarik panas dari tangan kita. Dan mereka disebut atau dikatakan sebagai isolator thermal yang baik. Lanjut. Spons. Ya. Ada berbagai macam jenis spons, ya. Beberapa spons, beberapa spons, beberapa spons alami dan berasal dari binatang yang hidup di laut panas. Kebanyakan spons yang ditemukan di rumah terbuat dari karet. Nah, spons menyeram air dengan baik. Air ditahan, ya, ditahan di lubang-lubang kecil yang berada di dalam spons. Nah, air tersebut hanya bisa keluar jika kita memeras spons tersebut. Bos spons terbaik menyerap, ya, menyerap banyak air. Lanjut. Kain. Ada berbagai macam jenis kain. Kain seperti katun, ya, linen, wool, dan sutra terbuat dari bahan-bahan alami. Yang berasal dari tumbuhan dan binatang. Kain juga dapat terbuat dari plastik atau gabungan dari plastik dan serat alami, ya. Kain memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sebagai contoh, ada yang keras atau kuat, ya. Sementara yang lain, yang jenis kain lainnya sangat cepat ausnya atau tidak tahan, ya. Nah, kain digunakan di sekitaran rumah untuk membuat pakaian, ya. Gorden, anduk, dan penutup furnitur atau perabot penutup furnitur. Seperti di atas meja, itu bisa, biasanya digunakan kain. Lanjut. Kayu. Kayu adalah bahan yang alamiah, alami. Dia berasal dari batang kayu dan cabang-cabang, cabang-cabang pohon. Pohon-pohon yang berbeda, menghasilkan jenis kayu yang berbeda pula. Beberapa pohon, beberapa kayu, seperti kayu ek, ya. Kayu ok, kayu ek, sangat keras. Yang lain, seperti kayu belasa, sangat lembut. Sebagian besar kayu, ya, cukup ringan untuk mengapung di atas air. Untuk mengapung, ya. Tetapi, beberapa yang lainnya, seperti kayu eboni atau kayu hitam, dia bisa tenggelam. Kayu memiliki bau yang khas. Ketika kita memukulnya dengan palu, ya, dia akan mengeluarkan suara yang khas. Beberapa kayu, seperti kayu hitam atau eboni, sangat keras, ya, sehingga hampir tidak mungkin untuk digergaji. Atau, kita menancapkan paku ke kayu tersebut. Kayu balsa sangat lembut. Kamu bisa, sehingga kamu bisa mematahkan, mematahkan kayu tersebut dengan jari anda, dengan jari kita, ya. Kayu yang berbeda dipilih untuk membuat berbagai, tipe-tipe yang berbeda dari perabotan rumah. Jadi, beda perabotnya, beda pula kayu yang digunakan, ya. Tergantung dari seberapa kuat perabot itu dibutuhkan, ya. Jadi, kalau misalnya untuk tempat duduk, kita tidak mungkin menggunakan kayu balsa. Karena kayu balsa itu sangat lemah, ya, mudah patah. Biasanya kalau untuk tekursi, bisa kayu hitam atau kayu jati, banyak itu, ya. Itu yang digunakan. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Diskusikan di kelas dengan guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.